Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Antum nih teman-teman, namanya misalnya Abdullah, dikasih bapaknya Abdullah. Mengenal diri itu mengenal tubuh si Abdullah, atau kenal yang mana? Sekedar mengenal jasad? Tentu tidak. Lalu kenal apa ini? Kenal yang mana ini? Bukan yang jasad ini. Kan banyak juga Pak, anak-anak sudah tujuh hari tidak punya nama. Bapaknya datang ke kita. Tidak, kasih nama dong anak saya. Berarti nama jasad ini, itu bisa dibuat, bisa dirubah Pak. Sebelum kita masuk ke tubuh ini, kita punya nama. Benar tidak punya nama? Kita lahir di dunia, yang ngasih nama siapa? Orang tua, guru. Sebelum kita masuk ke dunia ini, kita di alam meruf. Allah mengatakan, Alastubi Rabbikum, bukankah aku rokmu? Allah memanggil kum, kamu. Berarti kita ada nama Pak. Cuma nama ini disimpan di dalam dada Rasulullah SAW. Kita tidak tahu. Ditanyalah oleh orang Bani Israel, orang ahli kitab. Ya Muhammad, apa itu ruh? Turunlah ayat, Ya sa'aluna ka'anirruh. Mereka bertanya kepada kamu mengenai ruh. Katakanlah ruh, itu urusan Allah. Kamu tidak diberi ilmunya, kecuali sedikit. Sedikit di situ, sedikit menurut siapa? Menurut saya, menurut Nabi, menurut Bani Israel, atau menurut Allah? Menurut Allah. Maka sedikit menurut Allah, itu banyak menurut kita. Orang kaya di Indonesia bilang, saya mengeluarkan uang dikit, dikitnya itu sudah 100 triliun, Pak. Apalagi, raja diraja alam semesta ini, Rabbul Alamin, Allah SWT. Ilmu ini disimpan dalam dada Rasulullah. Ada sahabat yang dikasih tahu, ada yang tidak. Maka Nabi itu bisa mengerti, Pak, dengan izin Allah. Ada orang nih jihad, kayaknya paling kuat, kayaknya paling banyak bunuh musuh. Tapi Nabi mengatakan, Finar. masuk neraka, masuk neraka. Kenapa? Nabi tahu namanya sudah ada di neraka. Tidak dihapus dari neraka. Ternyata benar, orang ini beramal cuma dengan fisiknya. Ruhnya tidak beramal. Ruhnya tidak beramal, Pak.